Perbandingan dari prediksi penonton 20%an untuk tim EVOS Legends dan 79% untuk tim RR Kyhoshi Apakah dipatakan prediksi penonton oleh EVOS Legends ataukah bahkan RR Kyhoshi yang memaksa untuk di game yang ketiga Karena kita ingatkan kembali, kita bakal coba untuk mengejar rekor 2 juta penonton Jadi aku mohon dengan sangat aku Ranger Mas, minta tolong untuk RR Kyhoshi, untuk EVOS Family Ayo kita pecahkan rekornya bersama-sama, bantu share, bantu di like untuk kawan-kawan semua Terima kasih kawan-kawan, kita langsung menuju ke game yang kedua Thalia Iya ini dia EVOS Legends yang masih bertarung dengan RR Kyhoshi Dimana di arah midline-nya kita sudah lihat adanya Wan yang mencoba untuk diganggu aja dengan ADC Me Umbrella dari Klay Dan sudah mulai dipantau keberadaannya dari Finn dan juga LJ Saling menunggu momentum dari kedua belah pihak Dan Little Wonder akan menjadi objektif kali ini yang berhasil untuk diamankan oleh Albert Sejauh ini masih bisa diamankan goldnya Lebih karena RR Kyhoshi, Ranger Mas Oke dan bahkan ini ada salam dari Jepang Penonton kita bukan hanya di Indonesia Dari Vicky Aulia Ramanda dari Jepang Langsung Flameshot dari Deden Bogor Berhasil menambahkan First Blood Oh my god, Deden from Bogor lagi-lagi berulah dengan Satu Flameshotnya Thalia Mendapatkan First Blood Dan lihat bagaimana Ejector kali ini mencoba untuk dilontarkan untuk divaktif Tapi RR Kyhoshi berhasil mendapatkan LJ-nya Gak bisa kemana-mana begitu pulang dengan ADC Me Umbrella Mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ADC Me Umbrella Sampai langsung dikejar aja dengan ADC Albus Conros tidak terkena ADC Me Umbrella masih berusaha untuk kabur lagi-lagi ADC Me Umbrella Selamat Ranger Mas Oh my god, Cristiano Rekate kali ini ACR Merhasil mengkocek permainan dari tim Arar Kyhoshi Dan bahkan para pemain dari tim Arar Kyhoshi Mereka tidak mau terlalu terburu-buru Bahkan LG melembar seorang bangsi dari top lane sana Mencoba one by one situation Damage yang diberikan terlalu sakit Dan bahkan di sisi lain Arar Kyhoshi stay in my untuk mendapatkan satu buah Tartle yang terhormat Uranus memberikan informasi dari Anti-Match Kalau misalnya Albert sudah memulai menuju ke arah Tartle yang takut air Kali ini tidak ada kontes sepertinya untuk tim Arar Kyhoshi Mereka memilih untuk menahan Karena mereka sadar Infos Legends tidak memiliki power pick cukup tinggi di arah early-nya Iya, masih mencoba untuk langsung di-invite aja kali ini dari Vinyang Tapi langsung dibalasi dengan ada satu buah rewap perplacian Vinyang yang melakukan inisiasi Justru dia yang harus menerima punishment Sangat disayangkan Walaupun demikian Evos akhirnya bisa untuk membalaskan dua untuk satu Tapi sementara itu Lihat orang kursanya Dicuri oleh versi Dan kali ini versi mencobong untuk langsung ditumbang Tapi Clay di sisi lain cukup sekarang Dan LJ menolong keberadaan dari versi Dipulangi Jangan sampai terlalu overextend Bahaya bisa di-pick off oleh Arar Kyhoshi Ranger Mask Masalahnya lihat Art of Tivere-nya Miss kali ini Arar Kyhoshi Kehilangan stack-nya Dan harus mundur terlebih dahulu Memang sulit untuk seorang Clouder di early game Tapi untuk kali ini R7 di arah bottom lane Memberikan pressure yang cukup keras Melawan seorang anti-match Dapatkan di tengah sana Lihat Finn PYN bersama dengan Clay Deden from Bogor Masih melakukan satu Buat terorat Lagi dan lagi Versi hilang Purple buff-nya hilang Oh my god Bangal ditunggu dengan seorang R7 Menuju ke arah belakang Dan belum berhasil di pick off Arar Kyhoshi mengamul Versi yang sudah tumbang dua kali Versi butuh pengawalan ketat dari tim Impos Legend sepertinya Talia Iya Versi butuh ditemani Dan lihat bagaimana dari RKT-nya Dia dipukul mundur Karena sudah ada Sin dan juga Albert Yang ingin menghabisi semua Golf shield-nya Ditambah lagi kali ini Mereka mencoba untuk merontoki Satu ototaret-nya Tapi tidak ada minion yang mendukung Dan otomatis Sin Mencoba untuk langsung melakukan Cutting minion di arah top lane Dan blazing duet Di sisi lain Sudah dipop-up oleh Cloud-nya Untuk mendorong Leaning wave minion-nya Di arah tengah Dan mau gak mau Harus lebih bertahan lagi dari Arar Kyhoshi Bermain defensif Karena hampir saja Itu kalau dipaksain Takutnya bisa hilang Ghosi Tart-nya oleh Evos Legend Stranger Mas Oke R7 Lalu akan sering dikeluarkan Anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu Ada Bang Sinti lebar kembali Dengan anjing terdaas Sama Bobo Force Masih mencoba bertahan Hingga wafat tak dikeluarkan Dan bakal polis Sama The Flagsion Again and again Deden from Bogor Berhasil membuat Satu poin dari LC Lagi 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 Deden berulah Lend up down gelisah Flameshotnya membuat Deden beras Sebelumkan poin Dan free turtle For Arar Kyhoshi Laliah Wow Ini udah dapet Satu turtle Objektif lagi Dari Arar Kyhoshi Gak heran Di menit kita yang keempat kali ini Menuju menit kelima Sudah terlihat Perbadan networknya Dan di sisi lain RKT mencoba untuk mendapatkan Pudi-pudi goldnya Dan tire range-nya Miss RKT masih bisa untuk melakukan Doh Tapi falling star moon-nya Kali ini terkonek RKT langsung melakukan Battle Mirror image Untuk defensif Tapi gak bisa Sini langsung Dive-in dari War Perpulation Hanya untuk Ngeslow Pergerakan dari Finn Finn-nya justru Masih bisa bertahan Di arah bottom lane Dengan sehat Ranger Mas Oh my god Anti-match bakal coba mundur Setempat purified Sudah di pop up Yang membuat Anti-match Kayanya Bakal harus coba Kembali ke landing-nya Yang sudah hilang Satu buah turret Kali ini Talia Iya sudah hilang Dan ditampak lagi RKT-nya Kali ini ternyata Terus ditumbangin lagi Oke 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 Ararki Osi Mereka di menit yang kena Mendapatkan poin tambahan Tapi ternyata disana Anti-match Masih bisa mundur Gak memaksakan keadaan Hingga Oveton telah ditahan Begitu saja Dari seorang Clay Diden from Bogor Bakal coba untuk melihat Akankah ada potensi Menuju ke arah turtle Yang takut air Melihat potensi Yang akan hal itu LJ di depan sana Mereka bener-bener Menjaga pergerakan Karena VN Mengekan dengan baik LJ gak mau lagi Ngelepasin pandangan Atas seorang Versik Karena dua kali Versik terpik off Itu membuat LJ sepertinya harus Wanti-wanti Pergerakan dari VN Apa yang terjadi Warden di belasih dibuka VN terakhir Dan dikeluarkan Knockout strike Dan pakan Pertukaran kali ini Tidak ada sambal sekali Dan dua orang Harus silang di tengah sana Mencoba untuk membantu Bangshin terlalu upset Anti-man Dan tidak ada lagi Warp Manipulation Yang baru disama Berhentikan pergerakan dari Bangshin Bangshin, Bangshin, Bangshin Sepertinya dia harus Mundur kembali Dengan tartalian diamankan Seorang Albersik tukar Dengan dua orang Itu bukan hal yang baik Kerugian dialami Aral-Aral QC Dan bahkan keuntungan Atas E-Force Legend Sekali ini dipastikan Play Satu kali damage Belum berhasil Ditancapkan kembali Karena ingat Karina Ter-pick off lagi Ini tandanya Empat poin kill Untuk Araki Ho Siddharia Iya jangan sampai Karinanya bisa diculik Apalagi Versik Sekali ini ya Jungle-nya bagi Evos Legends Jadi jangan sampai Harus bermain Lebih hati-hati lagi Dan aku gak lupa Gak ada capek-capek Buat ngingetin Para penonton di rumah Ajak teman-teman kalian Semua saudara Mantan pacar Semuanya ajak Untuk ramaiin El Clasico kita Dan lihat bagaimana Dodge dari One-nya Tarareca masih bisa dihindari Dari Warp Repulation Bahkan ngeselaw banget Lainnya tumbang Bersama dengan Adanya double kill Versik Oh versik Mendapatkan dua Pemain dari Araki Ho Siddharia Dan R.E.K.T Di sisi bottom line Justru masih bisa selamat Dari kepuran Esmeralda Sin Ranger Mas Oke Ternyata R.E.K.T Ter-baiting Bang Sin Ter-baiting Dengan R.E.K.T Lihat Berapa pemain dari tim Araki Ho Siddharia Mereka tidak ada yang bisa Mengawal sama sekali Albert Melihat keputusan itu Untuk mendapatkan Satu buah turin Masih didapatkan Bang Sin Benzai berpadi Bang Sin pun harus Dan tidak ada lagi Satu buah poin Untuk timan R.E.K.O.C Dan bahkan Bang Sin ditukar Dengan satu buah turin Karena Bang Sin Sepertinya ter-baiting Melihat Seorang R.E.K.T Yang lembut Lemah gemulai Dan sangat imut Di arah bottom line Opung Wawa Iya itu permainan Yang manis dari Evos Legends Karena memang mereka Lagi butuh momentum Di early-nya tadi Bagaimana pergerakan dari Clay bersama dengan Fin Dua pemain ini Ketika dikombinasikan Selalu bisa mendapatkan Pemain dari Evos Legends Tapi semakin late game Si R.K.O.C juga Jangan sampai kepancing Jangan terlalu dalam Untuk masuk ke dalam Teritori dari Evos Legends Karena mereka bisa Membalikan keadaan Dengan adanya LJ Satu buah ejector Yang ngebalikin Semuanya Dan Dari item buildnya Demon Hunter Sword Golden Staff Untuk Rack Apakah sudah waktunya Dia melakukan team fight Kali ini Tyron Red Tyron Red Berhasil mendapatkan Anti-match Langsung hilang Begitu saja dengan Berstamp yang diberikan oleh Deden From Bokor Clay Kali ini Masih tahu untuk Memantau dari sisi belakang Air 7 Bakal menunggu momentum World Repulation-nya ditutup Informasi telah diberikan Team fight kali ini Bakal coba dipaksa oleh Tinarah Kiyoshi Karena mereka sadar Empat versus lima Dipaksa ke arah belakang Satu World Repulation Kada Tapi maka Tyron Revenge-nya Nggak kena siapa-siapa Terus ke arah versi Terus ke arah versi Dan bahkan Shadow didapatkan Dua hilang Membuat Impulse Legend Harus sabar Dengan kehilangan Lord yang pertama Opung Ya ini Finn Luar biasa banget Donding-nya Dia dengan Tyron Defense Siren Rage-nya Juga belum lagi Kerjasama dari Clay Dua kali Flamishot Belum lagi juga Adanya Yirnya Converter yang dilakukan Oleh Clay Tadi membawa R.R.K. Hoshi Kali ini mereka Mendapatkan semua Yang diinginkan Dari early game-nya Early Pressure R.R.K. Hoshi Turtle-nya dapet Terus juga Lord-nya tadi dapet Hampir tidak ada Yang bisa dapet oleh Evos Legend Sekarang Lord-nya tadi Oh Lord Manipulasi Dibuka Bertertangkap Di dunia Termanipulasi Tapi ternyata Masih bisa selamat Karena garis finish-nya Di ujung sana Yang bukan Green Light Red Light Kuku kacu Kina Semida Gak begitu Hampir saja Dan bahkan Lihat kita udah menyentuh 1100 Eh 1100 129.000 Penonton El Clasico Badan Tepuk tangannya Guys Selamat Selamat Langsung aja Diramein El Clasico Kita kali ini Dan lihat bagaimana Kali ini Dari Lord-nya Sudah langsung Memasuki Ke arah Bawa Milik Evos Legend Inhibiternya Apakah masih bisa ditahankan Dan lihat bagaimana R7 Mulai mencicil Ke arah Para pemain dari Evos Legend Dan Lord-nya Kali ini Sudah mencoba Untuk ditahan Dengan adanya Anti-match Dan juga LG Dipantau aja Dan sudah ada Tabrakan dengan adanya Satu buat Terror Revenge Dan juga Poncing Baru Manipulation Kali ini Sudah langsung Di-open Cukup sekarang Dari Clay-nya Harus ditumbangkan Tapi di sisi lain Lihat bagaimana Fair 6-nya Bersebut dengan Adanya LG Mencoba untuk Mempukul mundur Para pemain dari Arrke Hossy Dan bahkan Lord-nya Masih bisa ditahan Tanpa adanya Inhibitor tarat Yang pecah Dari Vos Legend Sringer Mas Ini dia tahu Mereka sudah lihat Posisinya Tentara Di Vest Tarrant Berhasil mendapatkan 2 Tidak dipolow Lagi Asap mau Dapatkan Albert Man Situation Dan Bang Kedah Mungkin Bermakas Bertarung Tersantar Begitu saja Bang Sina akan Hilang Kali ini Mencoba Belajar Ternyata VN Yang hilang Atimez Masih Mau lebih R7 Dengan Jepnya Masih bisa Mundur Para pemain dari Tim Arrke Hossy Mereka Kehilangan Albert Dan juga VN Ditukar Dengan Wan Dan juga Persik Disini Pertukaran Bisa dibilang Adil Adil Enggak Tapi Blancing Dua Telah Dikeluarkan Berhasil Menamakan Satu Marpe Buff RKT Masih Mau lebih Lihat Mereka Diberikan Terlalu Sakit Mampu Atara Kiyawasi Seperti Akan Tarik Mundur Untuk Retreat Retreat Dan Retreat Talia Harus Lebih Sabar Lagi Setup Ulang Tapi Sudah Ada Asa Pop Force Dan LG Mendapatkan Momentumnya Satu Orang Berhasil Ejector Tapi Sayang Sekali Tidak Ada Yang Berhasil Ditumbangkan Karena R7 Masih Terlalu Tebal Sebagai Pakito Menjadi Frontliner Juga Bagi RRK Hossy Lihat Bagaimana Dimatch Diculik Justru Dia Yang Harus Ditumbangkan Satu Player Kali Ini Hilang Anti Match Kembali Untuk Regroup Dan Membantu Sebagai Frontliner Bagi Evo's Legend Sringer Mas Oke Selama Masih Ada Deden From Bogor Yaitu Clay Dia Si Kalau Memaksa Untuk Inibiter Masih Bisa At least Dapatin Satu Poin Tapi Kalau Misalnya Mereka Tunggu Tunggu Mundur Lagi Mereka Bakal Menuju Karah Lord Dan Bakal Lihat Ejector Karah Belakang Pin Bakal Menjadi Pilihan Damage Dibilikan Pok Damage Sedikit Tapi Lihat Ketika Ejector Melihat Ada Payung Deden From Bogor Dia Langsung Mundur Ke arah Belakang Karena Burst Damage Besar Dan Arachio Harusnya Sudah Sadar Hal Itu Dia Sudah Harus Ngejaga Seorang Clay Karena Clay Adalah Sumber Deal Damage Yang Besar Banget Late Game Albert Memang Besar Albert Adalah Core Albert Dan Juga Jungler Tapi Lian Mencoba Dipasan Daran Dikeluarkan Dari Sword Ultimate Masih Bisa Bertahan Kombo Dari Clay Sudah Tidak Ada Lihat Infos Legend Memancing Kerimutan VN Di depan Sana Harus Menikahkan Flicker Dengan Consil Di Belakang Sana Dan Bang Bang Tertanggap Di World Part Legend Arachio Kehilangan Bang Hampir Saja Mereka Kehilangan Albert Juga Tapi Ternyata Berhasil Mudur Ketika Bang Sini Hilang Menunjukkan Lord Yang kedua Ketika Lima Empat Tiga Dua Satu Selamat Datang Bapak Lord Yang terhormat The Land of Dawn Iya Sudah Datang Lord Dan Kali ini 4 Lawangan 5 Sebentar lagi Bakal Kita Sekarang Sudah Ada Finn Dan Juga R7 Bersama Dengan Clay Yang Memantau Pergerakan Lord Tapi Sudah Ditabraki Dengan Ada Satu Buang Satu Perform Kali Ini Dicek Terpula Dari Kubranya Dan Dipalas Dengan Revenge Tapi Ternyata 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 Walaupun Terconnect Belum Berhasil Untuk Mempick Off Satu Pemain Tapi Alge Sudah Hilang Hal Ini Dari Juga Harus Tubang Empat Memain Penyisakan Albert Sendirian Albert Gak Bisa Apa Apa Dan Otomatis Lordnya Bakal Diamankan Oleh Teman-teman Dari Evos Legends Ranger Mas Almos Wipot Tapi Lihat Retribusi Bagaimana Diamani Dan Ternyata Gak Berhasil Albert Kali Ini Harus Tubang Dan Wipot Evos Legends Berhasil Memoil Out Dan Ditambah Dengan Satu Buah Bapak Lord Terhormat Kita Sudah Menyentuh Seribu Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Penonton Susah Banget Ya Kalau Lagi Nge-have Gitu Lihat Angka Hampir Seri Satu Juta Tiga Ratus Kita Gesya Jadi Please Dikit Lagi Tujuh Ratus Ribu Orang Lagi Mari Kita Menonton Mari Kita Pecahkan Rekor Dari Lake Yang Pertama Tapi Lihat Kita Bakal Lake Buah Turret Di Tengah Mereka Kihilangan Lord Lord Dikawal Oleh Rekor Dikawal Udah Mulai Dikawal Aja Dan Dilihat Bagaimana Aksi Zoning Dari Anti Match Sudah Memasuki Menit Ke 16 Anti Sudah Cukup Tebal Dia Sudah Menjadi Frontliner Yang Tahan Banting Ionic Age Terus Urusan Dipop Up Oleh Anti Mempukul Mundur Para Pemain Dari Araki Coba Untuk Menahan Lagi Di Sisi Depan Ranger Mas Oke Lord Coba Dihindari Albert Dengan Ting Bukan Bermain Bukan Biskuit Kali Ini Belum Berhasil Mendapatkan Apapun Di Bencana Aran Kiyoshi Agar Kehilangan Albert Tapi Ternyata Albert Bersama Dengan Menampak Immortality Without Trajan Dan One Tersyatan Begitu Saja Hilang Tua Dan Tersisa R7 Apakah Bapu Memang dari Infos Legend Mendapatkan Satu Wipeout Tapi Lihat Di R7 Berarti Everybody Agar Elkasi Koleh Kedua Dibenarkan Dari People's Legend Tahan Menunggu Moment Ejector Dikularkan Menuju Kara luar Menuju Fokus Kara Base R7 Punja Keno Contract Dan Dia Membukul Mundur Minion Perlakuan Luar Biasa Bagus Tapi R7 Gampus Berbuat Pajak Dan Wipeout This Is Raja Utans Pemenang Pertandingan Di Leg Yang Kedua Evos Legend Mengaum